Ya pemirsa PMKAP Sarolangun gerah dengan pemasukan dari retribusi angkutan mobil batubara yang jauh dari capaian. Dari target 500 juta, saat ini baru 200 juta capaian retribusi mobil angkutan batubara. Sementara perharinya, angkutan batubara melintas mencapai 4.000 kendaraan. PMKAP akan tempatkan petugas di mulut tambang untuk pungut retribusi. Pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun terbilang menjanjikan pelaku pengusaha. Dalam satu hari, mobil batubara melintas hingga 4.000 kendaraan. Sementara target capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi masih minim. Dari target 500 juta yang terrealisasi hanya 200 juta rupiah. Sekda Sarolangun Endang Abdun Nasser akan mendobrak pajak retribusi angkutan batubara. Setelah berkoordinasi bersama pelaku tambang yang berada di Kabupaten Sarolangun, Sekda Sarolangun akan menggenjot retribusi dengan menempatkan petugas dinas perhubungan Kabupaten Sarolangun langsung ke mulut tambang dan setiap angkutan yang keluar diwajibkan membayar retribusi sebesar 5.000 rupiah. Peningkatan PAD, jadi kita menganggil para pengusaha tambang agar mereka mau membayar retribusi, retribusi angkutan batubara khususnya kita fokus hari ini, angkutan batubara, karena selama ini kita jauh menurun sesuai apa yang diharapkan, karena banyaknya tambang sekarang ini lagi bombing-bombingnya kan, hampir tadi laporan dari perhubungan hampir 4.000 dari Sarolangun satu hari. Jadi kan potensi retribusi, jadi kita sudah sepakat tadi, kita tempatkan petugas kita di mulut tambang. Jadi berapa mobil yang per hari keluar itu dibayar. Jadi di Bukit Peranginan cuma memantau saja lagi. Penerapan ini masih dalam proses pengkajian, hingga diterapkannya pembaruan retribusi angkutan batubara di mulut tambang.